Oke, terima kasih. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, atau Ahaye telah selesai bertemu dengan putra Presiden Jokowi Dodo, atau Jokowi, Gibran Raka Buming Raka di Kediamannya di Jalan Prapancaraya, Jakarta Selatan. Akan tetapi, keduanya ogah membocorkan isi pertemuan tersebut. Pantauan kompas.com di lokasi, Minggu, 22 Oktober 2023, Ahaye dan Gibran keluar dari rumah sekitar pukul 9.26 waktu Indonesia Barat berarti, mereka berdua bertemu selama satu jam. Gibran dan Ahaye terlihat melembaikan tangan kepada awak media usai bertemu. Lalu, mereka juga berjabat tangan. Namun, keduanya enggan berbicara kepada awak media perihal pertemuan itu. Terima kasih ya, ujar Ahaye singkat. Setelah itu, Ahaye mengantar Gibran ke mobilnya. Gibran tampak memberi hormat kepada Ahaye. Hingga pergi dari kediaman Ahaye, Gibran tidak memberi komentar sedikitpun. Sebelumnya, Presiden K-6 sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBA mengatakan dirinya mendapat informasi bahwa putra Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka ingin menemui dirinya dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. SBA menduga Gibran ingin bertemu dalam rangka membahas pencalonannya sebagai cawapres dari bakal capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra telah memberi izin kepada Kompas.com untuk mengutip pernyataan SBA tersebut. SBA menjelaskan, hubungan antara dirinya dan Gibran sejauh ini baik-baik saja. Akan tetapi, SBA menegaskan keputusan cawapres berada di tangan Prabowo sebagai capres. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Subscribe! Sub indo by broth3rmax Terima kasih.